Sampai jumpa di Otsan Film, bersama gue, Petri. Setelah kesuksesan dari Army of the Dead, Netflix dan Zack Snyder kembali akan membuat ekspansi dari dunia Army of the Dead ini. Ada dua proyek yang sudah dikerjakan dan akan tayang di tahun ini. Prequel dari karakter Ludwig Dieter dan prequel animasi series. Netflix baru aja merilis trailer Army of Thief. Trailer ini dirilis ketika lagi ada di acara San Diego Comic Con Panel. Dimana pada saat itu di-reveal juga siapa cast-nya dan beberapa tease-tease tentang proyek ini. Secara produksinya, film ini dishooting jauh sebelum bikin Army of the Dead. Di trailernya, kita bisa lihat kalau karakter Ludwig ini direkrut sama orang yang bernama Gwendoline, yang diperankan oleh Natalie Emanuel. Film ini akan menjadi prequel dari karakter Deter dan bergenre romantik komedi Haze Movie. Bakalan banyak tembak-tembakan, kejar-kejaran mobil, dan di trailer juga nampilin kotak berangkas yang sama kayak di Army of the Dead. Sebuah berangkas impian yang dia ingin bobol. Netflix sendiri belum ngasih tanggal tayangnya nih, tapi yang udah dipastikan akan tayang di tahun ini. Ini akan menjadi debut penyutradarannya dari Matthias Wehofer. Dia juga yang memainkan karakter Ludwig Dieter ini dan penulis naskahnya Shea Hatton. Produser The One and Only, Lord Snyder, Deborah Snyder, Wesley Kohler, dan Mah. Case-nya ada Matthias Wehofer sendiri sebagai Dieter, Natalia Manuel, Ruby Ovi, Stuart Martin, Geskan, dan Jonathan Cohen. Nah, gimana nih menurut kalian sama trailernya Army of Thieves? Bikin ingat sama keluarga Toretto gak sih? Boleh dong siapa nampak kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game. Kalian bisa langsung cek website-nya aja ya. Oke, cukup sekian Watson Film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!